Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitoman, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah tidak pernah ada yang kebetulan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang imam di parokit ini, di parokitomang, setiap hari minggu pasti saya memimpin perayaan ekaristi di gereja. Dan saya mengamati ada seorang ibu, biasanya bersama dengan anaknya, seorang pemuda, yang selalu menghadiri parayaan ekaristi setiap hari minggu, dan cukup rajin hampir setiap hari minggu ibu dan anaknya ini datang untuk mengikuti parayaan ekaristi di gereja. Dan ia selalu duduk di bangku yang paling depan, sehingga setiap kali saya memimpin perayaan ekaristi, saya melihat ibu dan anaknya ini, sehingga saya pun menjadi hapal dengan mereka berdua. Dan saya sungguh kagum dengan ibu dan anaknya ini, yang selalu rajin mengikuti parayaan ekaristi setiap hari minggu. Dalam hati saya sungguh kagum dan memuji mereka berdua. Maka di satu hari minggu, ketika sedang bersalam-salaman dengan umat yang selesai merayakan parayaan ekaristi, saya menyempatkan diri, saya meluangkan waktu untuk bertemu, untuk mencegat dan mengobrol dengan ibu dan anaknya ini, seorang pemuda. Saya bertanya kepada ibu ini, jadi saya sungguh sangat kagum dengan ibu, setiap hari minggu, selalu rajin ke gereja, duduk di bangku yang paling depan bersama anak ibu. Saya juga sangat kagum dengan anak ibu. Masih muda, tapi sangat memperhatikan hidup rohani. Setiap hari minggu, selalu pergi ke gereja. Sungguh luar biasa. Lalu ibu ini pun bercerita kepada saya bahwa sebenarnya ya baru enam bulan ini anaknya mengantar dan menemani dia pergi ke gereja pada hari minggu. Sebelumnya tidak. Dan anaknya ini mau mengantar dan menemani sang ibu mengikuti Misa setiap hari minggu karena rupanya memiliki sebuah intensi, yaitu bahwa dia ingin segera mendapatkan pekerjaan yang bagus karena menurut sang pemuda, dia sudah satu tahun lulus dari universitas, dia sudah satu tahun diwisuda sebagai sarjana, tetapi belum juga mendapatkan pekerjaan. yang ia inginkan. Maka itulah yang membuat dia setiap hari minggu bersama ibunya, setiap hari minggu dia rajin pergi ke gereja, mengantar dan menemani ibunya. Maka ketika mendengar sharing dari pemuda ini, bahwa dia sungguh merindukan pekerjaan yang bagus, yang sudah dia nantikan selama satu tahun, maka saya pun menjadi ibah, maka saya pun berkata kepada pemuda itu, baiklah, kalau begitu saya berjanji, saya akan bantu kamu, saya akan membantumu dengan doa-doa saya. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi, dirimu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang seperti yang kamu dambakan. dan memang saya sungguh-sungguh mendoakan pemuda ini ya, dalam doa-doa saya. Kemudian, ya beberapa bulan kemudian, saya akhirnya tersadar, saya tiba-tiba tersadar, bahwa pemuda ini, lama-lama tidak kelihatan lagi ya, jadi saya melihat ibunya, kalau ke gereja itu sendirian, datang sendirian, dan pemuda ini tidak pernah datang lagi, tidak pernah kelihatan lagi pergi ke gereja. Lalu saya pun bertanya kepada ibunya, Bu, kok anak ibu itu sekarang tidak pernah kelihatan lagi menemani ibu pergi ke gereja? Memangnya ada apa, Bu? Lalu, ibu ini pun berkata kepada saya, dengan wajah yang sangat sedih, Ya, Romo, itulah yang menjadi kegundahan saya. Jadi, rupanya anak saya ini, selama ini rajin pergi ke gereja, karena ada perlunya, karena ada butuhnya, karena dia punya intensi, ingin segera mendapatkan pekerjaan. Dan Romo juga sudah membantu, mendoakan dia. Tapi apa yang terjadi, Romo? Setelah dia mendapatkan pekerjaan yang bagus, seperti yang dia inginkan, sekarang dia malas pergi ke gereja. Tidak mau lagi pergi ke gereja. Saya sangat prihatin dengan anak saya ini, Romo. Jadi, rupanya, dia itu mau dekat dengan Tuhan, kalau ada butuhnya, kalau ada perlunya. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Tolong doakan anak saya, Romo, supaya segera bertobat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 21, ayat 1 sampai dengan 14, yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Hari ini, dikisahkan tentang para murid Yesus, yang sedang menjala ikan di Danau Tiberias. Dan pada waktu itu, Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi pantai. Kemudian, tetapi para murid itu tidak mengenali, para murid itu tidak mengenali Tuhan Yesus. Para ahli tafsir menjelaskan, para murid itu tidak mengenali Tuhan Yesus, karena rasa depresi atau rasa stres, yang begitu mendalam, karena ditinggal mati oleh guru yang dia cintai. Maka mereka pun tidak mengenali, bahwa pria yang ada di tepi pantai itu adalah gurunya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dan, semalam-malaman mereka menjala ikan, mereka tidak mendapatkan ikan, seekor pun, seekor ikan pun tidak mereka dapatkan. Maka kemudian, ketika mereka merapat ke pantai, Tuhan Yesus meminta kepada mereka untuk memberikan lauk-lauk. Ya, mereka, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, apakah mereka punya makanan yang bisa dia minta, yang bisa Tuhan Yesus makan? Maka mereka pun mengatakan, ya kami tidak punya apa-apa. Maka kemudian Tuhan Yesus menasihatkan mereka, ya menasihati mereka, supaya pergi lagi ke tengah danau, dan menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Nah, untungnya, para murid ini mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, meskipun mereka belum mengenal orang itu sebagai gurunya yang tercinta, Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mentaati, mereka pergi lagi ke tengah danau, dan menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi, ya Injil bersaksi bahwa mereka akhirnya berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Jumlahnya 153 ekor, dan ukurannya besar-besar, sehingga dikisahkan bahwa jala mereka itu hampir koyak, hampir robek, karena terlalu beratnya dan terlalu banyaknya ikan yang berhasil mereka tangkap. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ketika mujizat itu terjadi, maka murid yang dikasih Yesus, yang para ahli tafsir menyimpulkan bahwa itu adalah Yohanes, Yohanes Rasul, dia langsung sadar, dia langsung insyaf, dia langsung mengerti bahwa orang yang meminta mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, tidak lain adalah guru mereka yang telah bangkit, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. ketika Yohanes melihat ada kebaikan, ada sesuatu yang baik, ada mujizat, ada sesuatu yang membahagiakan di dalam hidupnya, maka dia langsung teringat, dia langsung mengerti, dia langsung paham bahwa kebaikan itu berasal dari Tuhan. Dia langsung mengenal Tuhan yang menjadi sumber dari kebaikan itu. Berbeda dengan anak muda tadi ya, pemuda tadi, ketika dia butuh pekerjaan, setiap hari minggu pergi ke gereja. Tetapi ketika pekerjaan itu didapatkan, dia malah menjauh dari gereja. Tidak pernah lagi ke gereja setiap hari minggu. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ketika mujizat terjadi, ketika kebaikan, terjadi, ketika rahmat terjadi, malah menjauh dari Tuhan. Demikian pula, saya sering melihat banyak orang, ya jadi istilah saya itu banyak orang itu oleh Tuhan hidupnya begitu diberkati sehingga mengalami serli, ya. Serba lima. Jadi rumahnya lima, anaknya lima, mobilnya lima, ya pokoknya semuanya serba lima, ya. Sementara orang lain satu pun tidak punya, ya. Tetapi orang ini begitu berkelimpahan oleh rahmat Tuhan. tetapi mereka tetapi mereka sama sekali tidak menyadari, mereka sama sekali tidak tidak mengerti dan tidak mengenal bahwa semua yang mereka dapatkan itu adalah karunia dari Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam iman kita, iman kristiani, sungguh-sungguh tidak ada peristiwa yang kebetulan. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kebaikan pasti datang dari Tuhan. Semua kejadian yang baik pasti berkat karya Tuhan. Pasti berkat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita sadari ini, kita pahami ini, dan semoga setiap kebaikan yang terjadi di dalam hidup kita selalu menyadarkan kita bahwa Allah selalu hadir dan selalu mengasihi kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.